Dan bukan kali ini saja si kumis bodoh itu menyebarkan berita hoaks lewat akun twitternya. Sebelumnya, musni kumis bodoh juga pernah sebar hoaks terkait ada jembatan yang robo di Samarinda, Kalimantan. Dengan rasinya begini, proyek yang rendah kualitasnya diduga kuat sudah disunat alias sebagian sudah dikorupsi. Begitulah katanya. Tapi fakta menunjukkan bahwa jembatan yang robo itu terjadinya di Filipina dan peristiwa itu sudah sangat lama. Musni Umar, kalau rasa diri sudah bosan hidup kau lompat saja ke kolam yang penuh buaya. Tapi kalau kau tidak puas dengan omongan saya kita duel saja. Cari lapangan terbuka kita duel saja. Halo pemirsa, waspada kompresor penyebar hoaks. Lagi-lagi rektor Universitas Ibnu Kaldun yang bernama Musni Umar yang katanya profesor itu sebarkan hoaks lagi. Ini bukan sekali dua kali rektor yang pernah dinobatkan sebagai rektor terbodo versi Google itu sebarkan berita hoaks. Tapi sudah berkali-kali. Kalau yang begini nih, bukan rektor namanya. Tapi kompresor tukang kompor namanya. Rektor bodoh yang satu ini selain dia adalah tukang sebar hoaks, dia juga adalah loyalis dan basernya Anis Baswedan. Sebenarnya tidak ada masalah kalau Musni Umar ini jadi basernya Anis Baswedan. Itu sah-sah saja dan itu haknya dia. Tapi sangat disayangkan sekali kalau suatu saat nanti rektor goblok tukang sebar hoaks ini diangkat jadi tim kampanye atau juru kampanye-nya Anis Baswedan. Bisa-bisa Anis Baswedan kalah telak karena juru kampanye-nya modelnya seperti Musni Umar yang suka tipu-tipu masyarakat sana-sini. Juru kampanye model Musni Umar ini kalau dia berkampanye di NTT, maka pasti dapat usir dari warga NTT dan mungkin juga kena boge mentah dari masyarakat sini. Nah, berita hoaks kali ini yang dicuitkan oleh Musni Umar lewat akun twitternya adalah terkait dengan kebangkitan PKI yang seperti biasa, isu ini adalah jualan basi para politikus oposisi busuk untuk menyerang dan menyudutkan pemerintah di setiap akhir bulan September. Dengan ponganya dan tanpa check and recheck, rektor kadal gurun itu membagikan sebuah video di akun twitternya, di mana dalam video tersebut tampak ada seorang pria yang memukul dengan amat beringas kepada salah seorang pria, sedangkan pria-pria yang lain malah hanya melihat dan menonton saja. Lalu Musni Kumis tambahkan narasi yang bunyinya begini, Ini perilaku PKI, orang baru selesai sholat dihajar, para pemuda hanya diam tidak bantu, pemuda tempeh. Begitu isi cuitannya. Ternyata faktanya adalah, cuitan yang dibagikan oleh Musni Kadal itu, dia bagikan dari akun twitter yang bernama Pemburu Kebenaran, yang isi narasinya tidak ada yang menyinggung tentang PKI, dan tidak ada yang menyinggung tentang orang yang baru selesai sholat lalu dipukul. Dan faktanya lagi menunjukkan bahwa, video yang memperlihatkan seorang pria yang memukul pria lainnya itu, bukan terjadi di Indonesia, tapi di Thailand, dan tidak ada sama sekali kaitannya dengan PKI. Tapi latar belakang peristiwa pemukulan tersebut berkaitan dengan tuduhan penggelapan dana. Sekali lagi, tidak ada kaitannya dengan PKI. Saya pun bertanya-tanya, apakah Musni Umar ini tidak cross-check terlebih dahulu berita tersebut sebelum dibagikan, atau karena memang aslinya otak bodoh, atau memang sengaja membuat kegaduhan di tengah masyarakat, yang kemudian memunculkan konflik sara antara umat beragama. Tapi saya lebih percaya kalau Musni ini memang pura-pura bodoh, dan memang ada unsur kesengajaannya untuk memproduksi dan menyebarkan berita hoaks. Jadi sudah selayaknya, rektor bodoh yang satu ini ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, dan dikenakan undang-undang ITE, karena isi cuitannya sangat sensitif dan sangat-sangat berbahaya. Yang mana cuitannya yang berbau provokasi itu bisa menimbulkan konflik sara, dan juga cuitan sampahnya itu jelas ditujukan juga kepada pemerintahan yang sekarang ini, yang kemudian akan membuat kadal-kadal gurun yang lainnya semakin benci dan menjadi musuh dengan pemerintahan yang lagi berkuasa saat ini. Dan bukan kali ini saja si kumis bodoh itu menyebarkan berita hoaks lewat akun twitternya. Sebelumnya, musni kumis bodoh juga pernah sebar hoaks terkait ada jembatan yang roboh di Samarinda, Kalimantan. Dengan rasinya begini, proyek yang rendah kualitasnya diduga kuat sudah disunat alias sebagian sudah dikorupsi. Begitulah katanya. Tapi fakta menunjukkan bahwa jembatan yang roboh itu terjadinya di Filipina dan peristiwa itu sudah sangat lama. Terkait musni Umar sebar hoaks jembatan runtuh di Kalimantan itu sudah saya bahas dan silakan saja pemirsa simak videonya. Linknya di deskripsi. Musni Umar ini memang kelihatannya sengaja ingin membenturkan umat muslim dengan narasi PKI. Maka umat harus lebih berhati-hati jangan gampang termakan dengan narasi dari orang seperti musni Umar ini. Teliti benar-benar sebelum membagikan postingan berita. Orang kalau satu dua kali buat kesalahan itu masih wajar dan masih kita maklumi. Tapi kalau sudah berkali-kali menyebarkan berita hoaks maka orang seperti musni bodoh itu tidak layak dijadikan toko yang patut dijadikan panutan. Kalau masyarakat biasa yang sebar hoaks itu masih kita maklumi. Tapi ini tidak. Justru yang sebar hoaks itu datangnya dari seorang rektor yang katanya dia itu profesor. Kok masih ada ya? Rektor gelarnya profesor. Tapi kerjanya suka tipu-tipu publik. Apa jangan-jangan gelar profesor yang disematkan kepada musni kumis bodoh Raja Hoaks itu karena dia suka sebar hoaks? Musni Umar Kalau rasa diri sudah bosan hidup kau lompat saja ke kolam yang penuh buaya. Tapi kalau kau tidak puas dengan omongan saya kita duel saja. Cari lapangan terbuka kita duel saja. Pemirsa rektor saja tukang tipu seperti ini. Lalu apa jadinya mahasiswanya yang merupakan calon-calon penerus bangsa ini? Seperti apa kualitasnya nanti dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Ibnu Kaldun ketika suatu saat nanti mereka sudah bekerja? Baik di lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta kalau punya rektornya saja suka tipu dan tukang provokasi seperti ini. Teruntuk para mahasiswa Universitas Ibnu Kaldun kalian malu tidak punya rektor tukang provokasi dan sebar hoaks seperti musnih bodoh ini. sudah seharusnya kalian para mahasiswa Universitas Ibnu Kaldun itu demo meminta supaya raja hoaks itu segera dipecat dari rektor. karena perbuatannya itu bukan hanya mempermalukan kampusnya dan mahasiswanya tapi juga mempermalukan dunia akademisi. Dan juga kalau kita cermati fenomena yang terjadi belakangan ini ancaman nyata itu bukan PKI seperti yang digembar-gemborkan oleh musnih Umar kaum kadal gurun dan gerombolannya tapi yang berbahaya saat ini adalah komplotan kilafah yang mengklaim bahwa sistem kilafah bisa jadi solusi untuk mengatasi semua persoalan. Tapi anehnya itu ketika mereka dimintai satu contoh saja negara mana yang sukses terapkan sistem kilafah mereka malah tidak bisa menjawab dan hanya diam tapi tetap ngotot dan mempertahankan tegakan kilafah di Indonesia. Bagaimana Pemirsa? Apa tanggapan kalian tentang musnih kumis bodo raja hoaks itu? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.